Pada abad ini, kemajuan teknologi berkembang pesat, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi internet dan perangkat untuk mengakses jaringan internet sudah umum di masyarakat. Tingginya jumlah pengakses digital berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat dan penggunaan layanan digital. Perubahan gaya hidup menjadi serba digital dengan menawarkan banyak keuntungan. Yang paling utama adalah kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan suatu aktivitas. Namun, aktivitas teknologi yang tinggi juga dapat berpotensi buruk bagi kehidupan. Oleh karena itu, literasi digital sangat penting dalam dunia teknologi agar tetap aman, nyaman saat menggunakannya. Pemahaman literasi digital sangat perlu dilakukan oleh masyarakat, terutama bagi para UMKM. Karena jika tidak dipahami dengan baik, teknologi yang seharusnya bermanfaat dapat berpengaruh buruk serta berdampak pada ancaman keamanan fisik maupun legal. Digital safety sendiri merupakan kemampuan individu dalam mengenali, mengelompokkan, menerapkan, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Solusi untuk menjaga digital safety atau keamanan manan digital ini bukan soal tool, tetapi soal bagaimana memahami ancaman yang kelak akan dihadapi dan bagaimana cara menanganinya. Dalam menjaga digital safety, akun yang harus dijaga, data digital seperti WA, telegram, social media, email, dan lain-lain, akun tersebut harus dijaga. Karena kejahatan dunia digital seperti kejahatan penipuan, pencurian, identitas, pising, cyberbullying, pemobolan akun, mereka hanya menunggu yang punya akun lengah akibat tidak bisa menjaga data pribadinya. Pengguna bisa melindungi diri dengan mengoptimalkan fitur keselamatan digital kritis untuk tidak mudah mengikuti undangan atau wajakan dalam melakukan sesuatu. Dan tidak mudah menyebarkan informasi seperti quiz, survei yang belum kita periksa kebenarannya atau kredibilitasnya. Kiranya konsep digital safety harus menjadi pegangan pengguna internet bagi semua umur untuk meminimalisir dampak negatif yang kelak bisa terjadi. Baik, selanjutnya mari kita lihat pemahaman para UMKM pada sesi wawancara yang telah disampaikan oleh rakan saya mengenai digital safety. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Pak? Namanya bisa. Untuk penjualan di bangka ini, apakah menggunakan teknologi digital seperti media shopee, grep, ataupun hibis lainnya? Di sini ada grep, subjek, pembayaran hibis. Nah karena teknologi digital ini kan menggunakan verifikasi-verifikasi yang menggunakannya terdibadi ya, untuk itu apakah Bapak ini tahu digital safety? Tidak. Digital safety, orang tahu nggak tahu lagi. Nah karena saya bertugas untuk memberikan informasi mengenai literasi digital, maka dayu saya akan menjelaskan digital safety. Jadi digital safety merupakan sebuah kemampuan individu untuk mengenali, memperolakkan, menerapkan, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran mengenaik keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah sebagaimana kita ketahui, dalam penggunaan digital ini kadang suka ada penipuan, penipuan ataupun penggoboran data. Nah nanti kalau misalnya abang nih misalnya ada SMS nih atau nggak telepon nih, nah abang nggak bisa hati-hati nih. Kalau misalnya pun ada nanti ada kayak file tentang PDF, tentang undangan lah, ataupun misalnya hadiah, ataupun yang lainnya. Nah kita sudah lihat dulu nih, jenis kalinya kayak gimana. Karena kalau misalnya nih ada file PDF, ujungnya itu misalnya PDF itu kecil-kecil-kecil. Nah kalau misalnya abang buka itu, tapi ujung itu besar semua PDF-nya, bisa jadi nanti data abang itu dibobol. Dimana kalau misalnya abang pake nama telepon, kalau misalnya nanti abang itu nyangkut ke, apa namanya, ke akun dam abangnya di internet. Nah itu bisa jadi ujung abang itu hilang. Jadi harus hati-hati abang kalau misalnya dapet SMS-nya gitu. Iya, misalnya nanti ya. Terus kalau misalnya nanti ada telepon nih, misalnya suaranya dimirik suara keluarga abang nih. Terus misalnya katanya keluarga abang ada di polisi. Nah itu harus benar-benar juga nih keluarga abang, benar-benar keluarga abang ada di polisi. Soalnya siapa tahu sekarang kan ada teknologi AI. Itu bisa tuh miliknya sama suara keluarga abang. Jadi siapa tahu nanti misalnya keluarga abang, misalnya nanti saya, misalnya, misalnya, gimana, perlahan-lahan suara keluarga abang itu robot. Makasih ya bang, atas punya kesempatannya. Ya, terima kasih bang. Digitaletika adalah prinsip moral yang mengatur perilaku dan juga interaksi dalam dunia digital. Untuk UMKM sendiri, memahami dan menerapkan digitaletika sangat penting karena mereka harus menjaga reputasi bisnis mereka dan juga membangun hubungan yang baik dengan pelanggan mereka. Namun, poin penting yang perlu dipahami oleh pihak UMKM dalam beretika digital ini yang pertama adalah perlindungan privasi. UMKM ini perlu memastikan bahwa data pribadi pelanggan mereka itu aman dan juga tidak disalahgunakan. Selain itu, pihak UMKM juga harus mengumpulkan dan menggunakan data pelanggan hanya dengan seizin mereka dan untuk tujuan yang jelas. Yang kedua, adanya transparasi. Transparasi sendiri itu merupakan UMKM itu harus memberikan informasi yang jelas dan juga jujur mengenai produk yang mereka jual. Selain produk yang mereka jual, mereka juga harus jujur terhadap pelayanan mereka dan juga kebijakan bisnis yang mereka punya. UMKM ini juga dilarang untuk menggunakan praktik penipuan atau manipulatif untuk memengaruhi pelanggannya. Dan pihak UMKM juga harus berkomunikasi dengan jelas mengenai harga, kebijakan pengembalian produk yang mereka jual, dan syarat-syarat yang lainnya. Yang ketiga, adanya keberagaman dan juga inklusi. UMKM ini harus memastikan bahwa konten yang akan dibuat oleh mereka ini dan interaksi mereka terhadap pelanggan itu tidak boleh diskriminatif atau menyinggung kelompok tertentu. Dengan demikian, maka pihak UMKM ini harus menghormati keberagaman yang ada dan juga latar belakang para pelanggannya. Yang keempat, adanya kejujuran dan juga integritas. UMKM perlu menjaga integritas dalam semua interaksi mereka terhadap pelanggannya melalui online, ataupun pesaing, ataupun mitra bisnis mereka. Karena UMKM ini dilarang untuk menyebarkan informasi palsu dan juga informasi yang menyesatkan. Dan pihak UMKM ini harus menjaga reputasi bisnis mereka dengan memberikan pelayanan yang berkualitas. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rudy? Bapak kan di sini buka usaha warung ya Pak. Nah kira-kira sebelum Bapak membuka usaha ini, Bapak melakukan literasi digital nggak Pak? Contohnya itu seperti Bapak mencari informasi ke internet atau ke Google. Kira-kira usaha apa sih yang cocok untuk dibuka di dekat area kampus dan banyak orang cari? Iya, saya lihat-lihat di internet usaha apa yang cocok di dekat kampus. Nah berarti Bapak ini kan telah melakukan literasi digital ya Pak? Nah dalam teknologi digital itu kan kita harus menerapkan etika digital ya Pak? Kira-kira Bapak tahu nggak apa itu etika digital? Nggak tahu Mbak. Jadi etika digital itu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah menurut Bapak seberapa penting sih penggunaan teknologi, menurut Bapak seberapa penting sih etika digital ini digunakan dalam penggunaan teknologi? Menurut saya sangat penting sekali. Ya bener ya Pak, sangat penting. Karena dengan adanya etika dalam teknologi ini, kita dapat mengatur batasan sikap dan perlaku seseorang di media digital. Hal ini tuh dapat mengurangi tindakan muling, hoaks, pelecehan seksual, hingga hujaran kebencian. Sebagai pelaku UMKM, Bapaknya itu tahu tidak bahwa pelaku UMKM itu juga harus memahami etika digital. Etika digital baik secara online maupun offline kepada pembeli. Nah kira-kira etika digital yang Bapak gunakan itu seperti apa ya Pak? Berkata baik aja kepada pembeli. Ya bener ya Pak, selain itu dalam berjualan pasti kan ada pembeli yang merasa tidak puas dengan produk yang kita tawarkan. Nah ketika itu terjadi sebaiknya pelaku usaha itu wajib menangani dengan baik dan jadikan itu sebagai motivasi. Jadi UMKM itu jangan cuma tahu untuk memasarkan dan menjual produk, tapi etika bisnisnya juga harus tahu. Misalnya saat ada kritik dari pembeli, jangan marah dan dianggap untuk menjatuhkan produk, tapi kita harus terima dengan baik dan jadikan itu sebagai saran untuk mengembangkan produk. Terima kasih baik ya Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang digital skill. Digital skill merupakan kemampuan penting dalam bisnis yang bisa diawali dengan kemampuan menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Karena di era digitalisasi ini semua bisnis beralih dari cara konvensional menjadi digitalisasi dengan menggunakan media sosial untuk keperluan pemasaran produk dan meningkatkan penjualan. Digital skill bukan hanya soal kemampuan memasarkan produk di media sosial. Para bebisnis dan pelaku UMKM juga sebaiknya bisa melakukan analisis untuk meningkatkan penjualan. Data analisis yang tepat dan akurat akan membantu pelaku UMKM dalam mengetahui perkembangan produk di marketplace, serta memungkinkan untuk membuat langkah tepat sebagai solusi kendala dari hasil analisisnya. Dengan menguasai digital skill, maka ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan. Seperti yang pertama itu, ruang lingkup pemasaran jadi lebih luas karena tidak terbatas kondisi geografis. Yang kedua, penjualan produk bisa diakses kapan saja dan statistik promosi bisa dihitung. Misalnya, jumlah pengunjung situs dan jumlah konsumen yang melakukan pembelian online. Serta meraih lebih banyak konsumen karena komunikasi terjadi secara langsung dan dua arah, sehingga pelaku usaha konsumen membina relasi dan menumbuhkan kepercayaan dari konsumennya. Peningkatan networking berbasis sosial media lebih memberikan potensi untuk memperluas jaringan usaha dan mampu membentuk komunitas antara pemasok dan pelanggan, sehingga networking menjadi kompeten yang dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM. Pak, saya izin wawancara mengenai tugas. Dengan nama siapa, Pak? Saiful. Apakah dalam Bapak berdagang, Bapak mengetahui apa itu literasi digital? Oh, enggak tahu. Literasi digital itu merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan yang ketiga, apakah dalam berjualan, Bapak menggunakan teknologi untuk memasarkan produk jualan, Bapak? Saya belum. Yang pertanyaan empat, apakah Bapak mengetahui digital skill dan seberapa pentingnya digital skill bagi Bapak sebagai penjualan, sebagai UMKM? Belum tahu, saya. Digital skill atau keterampilan digital merupakan kemampuan memahami dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk kehidupan sehari-hari secara efektif. Dengan segala sesuatu yang sudah terdigitalisasi, keterampilan digital menjadi semakin perlu diasah. Dengan adanya digitalisasi, UMKM dapat memudahkan proses transaksi konsumen karena perubahan secara online, meminimalkan biaya dan waktu. Selain manfaatnya dirasakan oleh konsumen, digitalisasi UMKM adalah inovasi yang kemungkinan akan membantu perilaku bisnis dalam mengurangi biaya operasionalnya. Di era digitalisasi saat ini, pastinya penting bagi Bapak selaku UMKM dalam memasarkan produk dagangan melalui teknologi digital. Apakah Bapak menggunakan teknologi digital seperti menjual di Grab Food, Go Food, atau Shopee Food gitu? Oh, iya itu dari atasan saya sudah pakai gitu. Apa menggunakan purist juga? Purist sudah pakai. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Pak, atas wawancaranya. Oh iya, terima kasih sama-sama. Digital Culture adalah sebuah konsep yang menggabarkan gagasan bahwa teknologi dan internet membentuk cara kita untuk berinteraksi, berperilaku, dan berpikir sebagai manusia dalam lingkungan masyarakat. Nah, pada Digital Culture juga mempunyai peran penting loh, yaitu untuk mempermudah pekerjaan, memperluas jangkauan, menciptakan inovasi dan kreativitas, memperluas jaringan, dan juga memperluas bisnis. Digital Culture juga memiliki dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak negatifnya yaitu seperti munculnya budaya baru yang sudah tidak lagi sesuai dengan warisan budaya, munculnya hoax, dan budaya serba instan yang membuat orang malas untuk bergerak. Sedangkan dampak positifnya yaitu dapat memproduksi konten sesuai dengan kebudayaan masyarakat, dapat berpartisipasi, dan berkolaborasi aktif dalam aktivitas digital. Salah satu contoh pada Digital Culture yaitu seperti orang-orang Indonesia yang sangat responsif terhadap tren yang baru. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mengikuti tren yang sedang viral tersebut. UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Dan pada era digital ini, literasi digital juga menjadi salah satu kunci keberhasilan UMKM dalam menghadapi persaingan global. Berdasarkan kutipan dari buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemi karya Devri Soherdi, literasi digital adalah sebuah pengetahuan, kemampuan, dan juga kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital yang ada. Seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Literasi digital ini dapat membuat kita untuk lebih berpikir kritis di tengah mudahnya informasi ataupun berita yang saat ini bisa didapatkan dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Dan dengan memahami literasi digital ini, diharapkan kita dapat berkomunikasi lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih efesien.